Halo, Momang, eh Kasip Eh, sudah lama tidak ketemu ya, Los ya? Iya, dari awal saya ke Jakarta, sudah tidak ketemu Kang Wanda Tapi sekarang saya lihat jengot-jengot minoksidil itu ya Aduh, biasa ini malah Aduh, sawah ini Lagi di mana nih, Los? Lagi di rumah Oh, di rumah, ya memang banyak di rumah ya sekarang akhirnya ini ya Iya, dari setelah diboykot mah jadi banyak di rumah Jadi pandemi itu bukan hal yang asing gitu Work from home itu bukan hal baru gitu Iya, sudah dari dulu ya Iya, iya Bagaimana kerja di rumah Iya Tapi kita misalkan Alhamdulillah, saya Kang Keluarga-keluarga gimana keluarga, siang? Ya, anak istri alhamdulillah aman lah Ada misalnya nambah, Los? Nambah apa? Nambah keluarga? Enggak tuh Aku anak santel aja kayaknya mah Oh siapa tuh Masuk TK aja 30 juta tau, Kang Wanda Oh sekarang? Iya Ih, astaga TK dimana? Mahal-mahal TK 30 juta? Taman kaya-kaya kayaknya mah bukan taman kanak-kanak TK aja taman kaya-kaya aja Iya, gitu Gak tau lah pokoknya Para Rahal Gak mau nambah anak dulu Ini yang beda sama, Us Kalau dulu saya tau, Us Ini gak pernah ada rambutnya Ya Nah, ini stylenya ada rambutnya Ini apa nih Ada gaya baru atau gimana, Us? Disuruh si Bunda Katanya tuh pesenan Katanya aku tuh sudah bersama sama kamu tuh 3 tahun Tapi kan kamu tidak pernah Tidak pernah dengar gitu Maksudnya pengen Bunda tuh pengen kamu tuh agak gondrong Biar bisa dijambah gitu Oh, jadi biar bisa Lebih-lebih hardcore gitu lah ya Iya, lebih-lebih explore gitu Kang Lebih-lebih Tapi gini, Us Ima penasaran ya Saya dari awal Ayu Us kan juga sering pergi ke luar negeri ya, Us ya Ih, iraha, ayu mamang, tara Tara pisan Tara Enggak, kalau sama orang-orang gulanya dipanggilnya Us atau Yuus? As-as biasanya As-as ya? Iya, as-as gitu Nggak, yuus gitu ya? Enggak, enggak Tapi as-as gitu panggilnya Tapi kalau aku bahasa ini begini Kan kalau sebelum memulai Apa? Karir di Jakarta Ya Saya tahu Us juga Di Bandung ya? Ya di Bandung Saya kan Ini, apa Kuliah aja sejaknya di Bandung Atau apa, Us? Emang cuma kuliah doang, Mang Kan dulu kan saya tinggalnya di situ Di Saya emang jelema-jelema jala perang Gitu Saya emang jala perang people Oh, kos ya? Enggak, di rumah kakek nenek Oh, di rumah kakek nenek Nek, bayangkan orang tua Orang tua kan tidak mampu memberikan uang untuk kekos Oh, gitu Nah, kamu pengen kosannya yang bebas sih? Enggak, emang Enggak mampu, weh Bukan masalah bebas atau tidak Emang memang tidak mampu dulu, mah Oh, gitu Gitu Jadi di rumah nenek Di Bandung itu kuliah, ya? Dari kuliah Kuliah Jatinangor Selum kuliah apa di Jakarta? Di Jakarta SD SD di Bandung Di Marga Hayu Raya Oh, jadi sempet kecil di Bandung juga? Iya, kecil Enggak, kecil di Rahim Oh, di Rahim kecil, ya? Iya, kecil mah di Rahim Udah agak gede Baru di Marga Hayu, gitu Oh, kalau saya beda Kalau saya mah kecil di Bandung Kalau besar di Myroth, ya? Heee Klasik, mamang, edan Jadi balik lagi SD aja di Bandung Terus balik lagi ke Jakarta lagi, gitu SMP, SMA, Tadi Jakarta Gara-gara papah T kan kerja di Telkom Jadi harus ikut, gitu Jadi SMP, SMA di Jakarta Kuliah, balik lagi ke Bandung Hmm, gitu Dulu, Teh, kalau gak serah Sastra Inggris, ya? Exactly Betul sekali Oh, makanya Bahasa Inggrisnya bagus, ya? Ya, ente Wah, kumaha Orang sudah makan Kenapa dulu kepikiran Biar Sastra Inggris Gimana memang 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 pengen belajar bahasa Inggris Atau gimana, Us? Jadi adalah salah satu guru saya Yang bilang gini Hidupnya gak boleh maksa Ibaratnya gini Kadang-kadang kan kita melihat Ada anak IPS Yang maksain Pas ujian Masuk universitas Masuknya pengennya yang Yang bukan jurusannya Entah fisika, kimia Apa segala macem, gitu Kayak Itu tuh bukan Bukan ekspert dia Karena dia kan dari IPS, gitu Kenapa gak ngambil Ekonomi, sosial, apa segala macem Nah, gurusnya tadi bilang Us, kamu mah bakatnya Di bahasa, gitu Di bahasa Soalnya di jaman-jaman sekolah Bahasa Indonesia Bahasa Inggris Bahasa Jepang Bahasa Jerman Selalu sembilan, gitu Bahkan contekan Buat anak-anak sekolah Dari saya, gitu Terus dia bilang kayak Terusin aja tuh Di Sastra lagi, gitu Jadi Yaudah sadar diri Yaudah akhirnya Nyoba ke Sastra Dan Alhamdulillah Masuk, gitu Beres itu, tuh Beres, tuh Beres Tapi injury time, kan 7 tahun S1 7 tahun, gitu ya Iya, S1 7 tahun Tapi gak apa-apa, us Karena kalau masuk Masuk untan itu kan susah, ya Iya, iya Ngapain keluar cepat-cepat, ya Betul 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 Banyak ya, Kang, ya Maksudnya kayak Terlalu banyak ilmu dalam Satu kampus, gitu Sayang kalau kita buru-buru keluar Kita baru maksimal menyerap ilmunya, kan Gitu Kalau pembenarannya, mah Orang lainnya pengen masuk untan, gitu Bersusah payah Harus les Harus apa, gitu Sudah cepat kurian Keluar, buat apa Buat apa Buat apa Mana kan dulu 7 tahun bagus, gitu ya Iya, kan Kamu kan sebelum masuk Universitas Negeri Kan pasti kamu tahajud dulu Gitu Sholat istihoroh dulu Gitu Sholatnya rajin Puasanya rajin Benar Gak cuma Gak cuma secara ihtiar Kita bimbel Sampai nginep Tapi juga Secara batin juga Jalan, gitu Terus kenapa keluar cepat-cepat Gitu Asamubazir, gitu, Kang Gitu Benar Sudah usah pertahankan Pertahankan Sudah lewat, gitu, Kang Sudah lewat, ya Tapi emang berarti Kalau ngomong bahasa Inggris Jago, berarti, ya Ya, gak jago Cuman Ya, kalau Apalagi Udah agak sedikit mabuk Mah, lancar pisan Oh, gitu Sik, gitu ya Ya Sok Kalau bahasa Inggris Selamat malam Good night Selamat pagi Good morning Selamat ngopi Good day Eh, boleh Seringit tuh boleh Video Aduh, boleh Aduh, gitu Dari tadi Saya juga Pelesetin produk Dari tadi Iya Eh, kan Uus masih terkenal nih Ini juga banyak yang Tau Kalau Iya, iya Dari dulu Ini saya akan Mendobrak semua teori Gitu, kan, ya Iya, iya Khasnya Uus itu Ya Kalau stand up nih Yang saya tahu Ini selalu pakai Bisa dibilang Pelesetan, ya Ya Jadi Gimana tuh? Salahnya gimana tuh? Emang dari SMA, ma? Gimana, gimana, Uus? Enggak, emang dari SMA Saya selalu tertawa Terpingkal-pingkal Kalau denger orang Pelesetan gitu Apalagi bukan Pelesetan Yang dari Zaman Pelawak Zaman dulu ya Tapi emang temen saya Suka main gitu juga Ketemu Terus kayak Ih, seneng ya Bukes itu Tiap karirnya nongkrong Gak cuma Ngomongin orang Gitu Kita mah kalau nongkrong Kadang-kadang gak ngomongin orang Tapi kayak Pas dateng ke tongkrongan So, kemana punya Pelesetan apa hari ini Gitu Zaman SMA Gitu Jadi Dipakai Dipakai juga Buat MC juga Zaman-zaman SMA Gitu Dan kalau kata saya ini Jadi ciri has Uus ya Dalam bersama Medi ya Ya, kan saking Saking cintanya saya Sama acara ini kan Sampai kayak Saya kan pemain basket Dulunya kan ya Iya Saya selalu Kena pelanggaran Sama wasiter Kena pelanggaran? Iya Gara-gara saya Gara-gara saya Diam terus di tempat Saya gak gara-gara Kemana-mana Dibilang Eh, 3 second Ya gak apa-apa Aku bangga 3 second Gitu Poin Uus poin Poin Kesitu kan arahnya Kali Menarik memang Salah satu yang Identik dengan Uus Ini adalah basket Berarti ya Uus ya Ya, betul Karena memang dari postur Juga mendukung lah Ya Betul Tinggi juga Mulai perbasketan ini Kapan nih Uus ini SMA 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 basket ya SMA basket SMA Dari SMA Terus karena SMA Tenggak jago Terus jadi akhirnya Ya salah satunya Kenapa saya ambil Sastra Inggris Sebagai Apa ya Sebagai Pilihan Waktu itu jurusannya Karena Kalau sayanya Udah paham Dengan Sastra Inggris Dan saya juga suka Misalkan nanti Saya kuliah Terus cuti Gara-gara Basket gitu Keluar kota Apa segala macem Tanding Saya ngejarnya juga gampang Gitu Gitu Karena Tempat ada Berprestasi Dunia perbasketan gak Saya itu Porda ikut Prapon ikut Pondnya gak ikut Enggak Ngebela Daerah-daerah lain Jadi pemain cabutan Oh Bayaran gitu Betul Betul Saya Prostitusi lapangan Saya Kamu Cowok panggilan Lapangan ya Betul Saya ublak Saya ublak Lapang Saya dulu Saya ublak Basket Di bidang bola gemling Betul Betul Oh gitu Jadi Ada sempat Kalau dibilang prestasi Di dunia basket Sampai ikut Seleksi-seleksi Gitu Ya Sempat Main di Porda Porda kan Sempat Dibela Subang 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 Oh Subang Subang Karena dulu Waktu di Waktu Di Bandung Si slot Yang Kota Bandung Sekarang Pemain-pemain Eh bukan Bukan Slotnya Maksudnya Ini apa Jatah Jatahnya Udah diisi Sama yang sekarang Jadi pemain-pemain Pro di IBL Si Januar Si siapa Si Kaleb Antonius Joko Antonius Joko Eh Dan ditatang Miraha tuh Eh Halo Eta Matakan Ngora Eh Sekampus Ngora Ngora Wanda Ngora Dewasa Tepatnya Dewasa Betul Oh jadi gitu Jadi Tempat itu Sekarang masih Basket Basket gitu Basket masih Masih Sampai sekarang Tapi kan Sebelum Kalau lagi kayak gini Gimana kan Susah Ya di lapang Lapang di komplek Ada Oh ada Nggak Basket sama siapa Gitu Enggak Karena kan lawan yang paling sulit adalah Melawan diri sendiri Jadi saya Di lapang sini Saya melawan diri sendiri Gitu Ah wah batu Raya nggak ada temen Ya teman pembenaran W dari aku Gitu Tapi apa yang buat Tertarik sama basket Apa Karena Kumahaya Kalau Komedinya Gampang Tering Gitu Jadi kayak Jadi aku Tanya butuh Butuh yang lain Nggak tuh Nggak Sebenernya mah Dulu mah Mbak Pengen jadi Atlet basket Terus Dari zaman Basket Sebenernya Udah Udah banyak Kayak MC Gitu Terus kayak Acara lawak Di sekolah Suka ikutan Terus menang Gitu Terus kayak Apa namanya Ya walaupun Saya ikut kompetisi Tidak pernah menang Kan Saya mah kan Paling enak Buat di jiplak Materinya Gitu Saya mah Dibilang garing Saya mah Dibilang Nggak lucu Gitu Tapi Saya sering dapet DM Isinya foto Piala Gitu Terus sama Ucapan terima kasih Bang Uus Makasih ya materi Stand upnya Saya jadi juara Di sekolah Bang Uus Makasih ya materinya Saya juara Di kantor Gitu Jadi menginspirasi Sebetulnya Bukan Menjiplak Bukan menginspirasi Terima kasih materinya Berarti kan emang Materi saya yang dipakai Buat stand up Gitu Oh gitu Jadi dari Dari materi-materi Yang bisa dibilang Ringan lah ya Ya Yang orang katanya Dulu tuh gak pede Gitu Eh asanaun sih Mana yang asanaun sih Gitu pas Daurah mah kan Bahalama Gak bojek mah Maksudnya kalau bercanda mah Gak peduli Maksudnya mau lucu atau enggak Yang patutnya mah keluarin dulu aja Udah bisa nyangkut Gitu Yaudah Lama-lama jadi Eh kenapa jadi pada pede gini Eh gitu Ya tapi itu juga dirasakan ya Sama saya Kalau disebut Ngebodor atau ngelawak gak lucu Itu gak apa-apa Ya Emang kalau Kan kalau pelawak yang lucu banyak Ya Kalau pelawak yang berkarakter lah Bisa dibilang ya 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 Berkarakter ya Anti Antitesis bodor gitu ya Betul Kalau pelawak lucu laku Wajar Ya kan Pelawak gak lucu Tapi tetep laku Itu 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 Terus kalau ditanya Kayak Uus Kenapa Gimana Kayak Iya kayak misalkan Uus kenapa Gak lucu tapi tetep pede Ya Aku mah secara maiterima Emang Emang busuk gitu Emang sampah lah gitu Emang receh gitu Tapi yang ngebuat aku pede Karena aku pakai baju 3 second Gitu Poin 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 Dua poin Dua Iya Gitu Jadi Materisi sampah Iya Materisi jelek Apapun Karena pakai baju 3 second Aku Ah pede aja lagi Gitu Dan Jangan terlalu lucu Sebetulnya Uus Karena Memang yang lucu-lucu Yang suka cepat meninggal Iya kan Iya Legend gitu Betul Banyak Iya Legend Banyak Terutama kalau di grup Kan saya juga punya grup nih Iya Di urban itu Yang paling tidak lucu Biasanya yang paling Panjang umur Panjang umur Iya Jadi udahlah Cot Terlalu lucu Kang Wanda yang paling lucu Atau paling gak lucu Di urban Saya mah Kalau di work Inroll Wah Kamu cari Amat Biarin temen-temen saya Yang lain Iya Betul 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 Tapi gini Ini pak Menarik Kalau berkomedi Kalau berkomedi Seorang Uus Kalau berkomedi Biasanya ini Inspirasinya Dari mana sih Jadi Aku Semenjak Disastra Lebih banyak Paham Memahami Sesuatu Tapi bukan Menghafal Jadi Nghafal Udah gak bisa Kepala Jelek Pokoknya Memori Asia Banyakan Asia Kayaknya Mah Gitu Jadi Betul Gitu Biar kita Religius Terus Apa namanya Karena saya Orangnya pelupa Dan biasanya Paham Memahami Sesuatu Pokoknya Jangan dihafal Harus paham Jadinya Pas saya ke Semenap Kan harus Ngapal Maksudnya Bikin Materi Sederet Segala macem Itu kan Susah Jadinya Saya Bikin Bikin materi Yang bisa Saya Lihat Gitu Oke Misalkan Handphone Gitu Bangku Meja Gitu Saya punya Pelesetan Tiap Benda Itu Biar Kalau Misalnya Saya Di Panggung Ngeblank Saya Tidak Lihat Saya Punya Materi Ini Punya Materi Ini Gitu Tapi Nulis Kalau Materi Materi Yang Bum Mana Meremeh Nulis 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 Meremeh Nulis 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 Materi Dimana Dimana Disini Nulis 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 Buku Kelima Buku Kelima Buku Kelima Banyak 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 Sisanya Sisanya Materi Materi Yang Dulu Saya Tulis Buku Buku Yang Dari Zaman Di Bandung Itu Semua Ditaruh Di Handphone Jata Semua Di Handphone Gitu Jadi Kalau Misalkan Nanti Ada Tiba-tiba Ada Orang Tiba-tiba Lucu Gitu Ya Itu Mungkin Handphone Saya Hilang Gitu Materi Ada Disitu Betul Ya Tapi Gius Kalau Masalah Playstancing Apa Ingat Nggak Yang Pas Kalau Bisa Dibilang Manggung Pertama Kali Di Perdunia Persenat Komedian Materi Yang Gus Masih Ingat Nggak Apa Ya Pasti di Bandung Berarti kan Ya Oh Emang Itu Udah lama Pisan sih Tapi Lupa Materinya Perut Perut Si spek Oh Itu Oh iya Ada yang Perut si spek Yang ini Yang bilang Apa Saya adalah Komika Paling canggih Karena Dulu kan Begang Begang Jadi Si spek Kan Apa Ya Kayak Kayak Menonjol T Bukan Karena Olahraga Tapi Karena Kemiskinan Kan Dulu T Gitu Jadi Jadi Pas Pas Di panggung T Dulu Bilang Saya adalah Komika Paling canggih Lihat Perut Saya Kayak Keyboard QWERTY Gitu Gitu Ya Memang Soso Iya Tapi Sekarang Ini ya Tetap Dengan Siri Siri Iya Bukan Bukan Ya Maksudnya Dari awal T T Bukan Berarti Dari awal Pengen Siri Hasaya Plasetan Gitu Enggak Ada Emang Nyamannya Disitu Gitu Itu Memang Nyamannya Seperti Membuat Cuti Yang simpel Sampai Sampai Jadi Intinya Kalau Dilihat Seperti Asalnya Plus Kelihatannya Gitu Ya Nah Banyak Komika Komika Di daerah Misalkan Saya Lagi Stand up Di Misalkan Di Atau Misalkan Kayak Waktu Di Jogja Banyak Anak Komunitas Yang Ngerasa Kalau Saya T Enggak Nulis Jadi Semuanya Spontan Gitu Padahal Ada Catatannya Ada Nulis Gitu Nulisnya Memang Pelesetan Atau Memang Gimana Itu Saya Emang Pointer Aja Pointer Gitu Karena Kenapa Pointer Karena Saya Sangat Pointer Sekali Ya Pinter Pak Ya Misalkan Coba Baca Yang Pas Buka Ada Baca Yang Materi Kamu Ini Ini Materi Lama Saya Tulis Lagi Coba Buat Geeks Jangan Pernah Pacaran Sama Cewek PLN Kenapa Suka Mutusin Sepihak Gitu Suka Adirat Kalau Kata Orang Sebenarnya Ya Terus Apa Namanya Kayak Ada Ini Catur Catur Putri Terus Catur Putri Itu Kalau Lagi Main Catur Kayak Gimana Itu Sangat Merepotkan Misalkan Kayak Siapa Yang Jalan Duluan Gitu Yaudah Dia Ketemu Di Lokasi Aja Gitu Masing Masing Aja Jalannya Gitu Terus Ada Apa Namanya Saya Pengen Bikin Usaha Ini Memang Materi Lama Sih Kayak Gue Mau Bikin Usaha Namanya Manisan Gue Misalkan Kayak Eh Manisan Bogor Manisan Manisan Cianjur Manisan Mana Manisan Gue Gitu Ada Itu Brand Namanya Manisan Gue Ada Lagi Ini Kayak Apa Namanya Baju Yang Terkeren Three Second Gitu Ada Disini Poin Lagi Terlalu Maksa Terlalu Maksa Tengah Hitungannya Ya Itu Tadi Adlib A Iya Terus Apalagi Udah 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 Jangan Semua Tuan Jangan Gak Apa Tapi Kalau Ngomong Masalah Makanan Us Tau kan Makanan Jepang Ya Ya Teriyaki Bukan Makanan Jepang Rumah Makan Jepang Yang Dikolaborasikan Dengan Rumah Makan Padang Ada Apa Itu Hoka Hoka Bunda Supaya Si Makan Halus Halus Akhirnya Kalau gak salah Punya Bateri Itu Juga Sejenis Gitu Apa Ya Seperti Kalau Di Rumah Makan Jepang Ada Yang Kalau Makan Pembuka Itu Wasabi Ya Penutupnya Wassalam Asum 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 Klasik 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 Ya Tapi Aku selalu Suka Dengan Bateri Bateri Itu Ada Tadi Apa Apa Pokoknya Aduh Lupa Aku Teriyaki 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 Bukan Itu Makanan Jepang Teriyaki 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 Itu Sudah Lewat Ada Ini Tempat Makan Padang Yang Cuma Ada Di Dua Tempat Apa Cuma Ada Dua Tempat Tempat Makan Padang Apa Ya Aduh Pernyata Bagus Bagus Jawabannya Adalah Bawa Jawabannya Bunda Kanduang Karena Ada Bunda Kanduang Sama Bunda Tanduang Jadi Ada Kanduang Sama Tanduang Home Away Home Home Away Kanduang Kanduang Tanduang Kandang Tandang Astaga Kang Wanda Astaga Astaga Kang Wanda Astaga Astaga Ada di Google Kanduang Iya Ini selalu Ketawa Terus Tapi Memang Kalau Penuh Spontanitas Kalau Uus Ini Dari Materi Atau Di Sosial Media Di Apapun Penuh Spontanitas Dan Buat Ada Yang punya Spontanitas Buat Teman Teman Yang Nantan Mau Nanya Sama Uus Sama Uus Aja Jangan Sama Saya Siapa Tuh Silahkan Lantui Tiga Orang Kamu Anda Kapan Nyusul Sampai Sini Kamu Kesusul Sama Aku Ayo Tuh Lihat Eh Kan Kamu Punya Materi Tato Anak Ada Nanti Nanti Tiga Orang Yang Beruntung Pertanyaannya Nanti Dibacain Ini Akan Ada Tiga Goodie Bag Dari Ini Di Icon Tanda Tanya Ada Di bawah Di bawah Di bawah Ini Ini Yang Ada Tanda Tanya Di bawah Ini Silahkan Di situ Di klik Terus Pertanyaannya Di sana Yang ada Di Paling Bawah Nanya Silahkan Ya Kalau ada Pertanyaan Sama saya Boleh Itu siapa Ya Karena siapa Biar tahu Saya kan Juga Ngesi Kaya Woh Siaran Juga Karena Waktu itu Bintang Taman itu Smash Smash Lagi Smash Booming Boomingnya Di Belakang Taman Banyak Yang Minta Foto Sama Smash ABG Ternyata Ada Pendengar Saya Juga Yang Datang Foto Sama Saya Siaran Juga Gitu Foto Sama Saya Itu ABG Yang Ngan Foto Sama Smash Itu Sambil Ngeliat Siapa 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 Sedih Sedih Mas Pernah Jadi Openernya Panji Waktu Senat Di Bogor Ya Tapi Kamu Lucu Banget Itu Siapa Siapa Saya 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 Waktu Jadi Openernya Panji Di Bogor Pernah Datang Acara Jam Tujuh Datang Jam Lima Udah Datang Mau Masuk Ke lokasi Acara Di Stop Sama Panitia Mas Belum Boleh Masuk Panitia Padahal Padahal Kamu Opener Masuk Sama Panitia Untung Ada Jui Yang Dari Bogor Jui Jui Purwoto Dia Kenal I I I I I Ya Saya Juga Di Kompetisi Juga Kan Sama Maksudnya Saya Juga Baru Baru Ngerambah Juga Setelah Dari Kompetisi Gitu Terus Kayak Misalkan Saya Kan Keluar Paling Awal Kan Itu Suci Tiga Suci Tiga Suci Tiga Iya Itu Perempuan Perempuan Gak ada Yang Mau Deket Amat Saya Meng Kenapa Jangan Mau Us Keluarnya Cepet Gitu Iya Yang Tinggal Putih Putih Ya Tapi Malah Dari Angkatan Us Waktu Di Kompetisi Kalau Kata Saya Memang Yang Malah Bajak Orang Tau Sekarang Ini Belah Uus Iya Karena Waktu Itu Kan Saya Kan Lagi KKN Waktu Lagi Itu Pas Lagi Suci Tiga T Dan Itu Kalau KKN Saya Nggak Lulus Itu Saya Nggak Bisa Ngelang Lagi Saya Udah Pasti DO Gitu Nah Jadi Pilihannya Cuma Dua Ini Ikut Suci Belum Tentu Juara Ya Kan Atau Atau KKN Ya Udah Pasti Insya Allah Lulus Lah Gitu Oh Jadi Dikalahin Sengaja Gitu Soalnya Itu Saya Mikirnya Gini Dari Selama Ini Semua Kompetisi Yang Pernah Saya Tonton Cuma Dua Hal Yang Dikan Sama Orang Yang Pertama Itu Yang Juara Yang Kedua Adalah Yang Keluar Pertama Udah Nggak Ada Yang 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 Di Tengah Tengah Abu Gitu Jadi Saya Tidak Pernah Kan Maksudnya Bukan Bukannya Itu Cuman Nyanora Nah Gitu Nansi Misalkan Part Of Suci Tiga Gitu Juara Delapan Suci Tiga Itu Kayak Nggak Semua Orang Nonton Suci Aku Tidak Pernah Mencantumkan Diri Aku Sebagai Part Of Apa Part Of Apa Karena Bahkan Ada yang Sampai Sekarang Pun Komika Ada Satu Nama Itu Iya Suci Berapa Suci Berapa Ini Namanya Suci Eh Bukan Nong Enggak Tapi Saya Adon Nius Karena Saya Juga Dulu Pernah Ikut Kompetisi Lawak Ya Dan Apikan Gosong Gosong Di lima Besar Tidak Ada yang Kenal Jadi Kalau Yang Nggak Juara Yang Juaranya Ada juga Nggak Banyak Orang Yang Kenal Iya Tapi Kan Ya Gitu Jadi Kayak Mungkin Mindsetnya Sama Gitu Disangkanya Semua Kompetisi Sama Kayak Indonesian Idol Gitu Kayak Misalkan Dearly Idol Siapa Idol Delon Idol Gitu Menjual Pada Hal Kesini Kesininya Mah Kumaha Aing Wih Itu Mau Gimana 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 Jadi Kita Nggak Terafiliasi Dengan Kompetisi Yang Pernah Kita Ikuti Gitu Tetap Kuncinya Ada Di Pribadi Sendiri Untuk Bisa Bersahan Gitu Nggak Kuncinya Di Kantong Gitu Kunci Apa Itu Iya Kunci Motor Atau Atau Kuncinya Ini Mang Apa Atau Kuncinya Ini C Kunci Kunci C Ini Kalau Ini 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 Kunci G Ini Kunci D Ya Ini Anak Men dulu Berarti Bubar 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 10 Tura 10 Tura 10 Tura 10 Tura Sempet Juara Favorit Lomba Komedi BKKBN Betul Betul Iya Iya Saya Berhubungannya Soalnya Iya Datang Itu Ini Memang Bermusik Tadi Karena memang Ini Apa Kuncinya Gitar Masih Bermusik Sekarang Masih Memang Ada Backpack Backpack Ada Udik Sama U Sediki Ada Terus Higa Ini Juga Baru Mau bikin Projekan Sama Si Onat 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 Onadio Onadio Oh Iya Kureng Nyet Yang Itu Onat Itu Oh Iya Itu Kalau Tapi Yang Band Yang Dulu Sudah Ya Iya Bantek Dibikin Berdua Biar Nggak Berantem Iya Kan Man Iya Eh Banyak Konflik Iya Berdua Juga Ribut Ya Udah Ubar In Aja Yang Diluarnya Yang Suka Bikin Ribut Eh Oh Ih Memang Paham Kamu internal Kamu ya Bagus Bagus Iya Ada 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 Betul Betul Seperti lagu Roma Irama Ada 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 Allah Ada 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 Ih Kamu memang Pria Dombaanku Oh Dombaan Betul Bagus Oke Nah Ini Sudah Banyak Sebetulnya Us Yang Masuk Nanya Ini kurang lebih Ada Seribu Ya Eh Seratus Seribu Ya Sekarang tuh dipilih aja Ada Seratus Pertanyaan Yang sudah masuk Jadi sabar Buat teman-teman Yang sudah Nanya Tadi Yang Ini nanti Tiga orang Yang terpilih Nanti kita akan Kasih tau ya Pertanyaannya Ini sudah ada Sudah mulai Sekarang ya Nus Pertanyaannya Hah Ini aja Tidak kelihatan Tidak kelihatan Tidak kelihatan Bawa Oh ini Bawa Oh Eta Karuhun Eh Panon Panon Ini ada Ini nih Yang ini Ini nih Siapa ini Deni Sandira 26 Apa alasannya Sih Apa alasannya Sih Dari Pembasket Jadi Setup Komedian Kenapa Gali Aja Jadi Kenapa Gak Gali Gak Gali Kenapa Gak Gali Gali Jadi Kenapa Dari Pembasket Malah Jadi Setup Komedian Enggak Enggak Jadi Tukang Gali Aja Enggak Digali Aja Jadi Atlet Oh Ya Karena Jadi Laki-laki Kan Disuruhnya Maju Terus Semuanya Motivasinya Ayo Kamu Pasti Bisa Semangat Kamu Jangan Menyerah Segala Macem Itu Ngebuat Laki-laki Kebanyakan Cuma Bisa Maju Tapi Nggak Berani Mundur Sedangkan Saya Saat itu Realistis Aja Karena Kenapa Saya Jadi Penyiar Siaran Terus Kayak Di Nati Neners Di O Segala Macem Ikutan Siaran Karena Kalau Saya Egoisma Saya Nggak Mikirin Adek-adek Saya Saat itu Dan Saya Nggak Mikirin Orang Tua Saya Mungkin Saya Bakal Ngelanjutin Jadi Atlet Karena Kondisinya Adek-adek Butuh Dana Terus Juga Orang Tua Juga Ya Udah Nggak Bisa Transfer Saat Itu Terus Jadinya Ya Udah Jadinya Saya Mau Nggak Mau Berhenti Basket Karena Saya Bila Saya Ternyata Penghasilan Iya Saat Itu Dan Nggak Tau Kenapa Jadinya Stand Up Karena Dulu Saya Ingin Menjadi Penyiar Penyiar Pagi Nah Si Salah Satu Temen T Bilang Us Ikutan Stand Up Di Bandung Aja Buat Ngegali Biar Tau Bikin Premis Bikin Jokes Gimana Jadi Lebih Dipaham Kalau Di Bandung Kalau Mau Jadi Penyiar Pagi Cuma Dua Pilihannya Apa Kalau Gak lucu Ngondek Aku Pilih Lucu Saja Dih Gitu Aku Juga Aku Penyiar Pagi Juga Iya Kamu Lucu Iya Iya Cuma Dua Itu Iya Berkarakter Betul Betul Iya Jadi Itu Tadi Jangan Bapak Kenapa Nggak Nerusin Jadi Atlet Oh Cuma Cuma Gini Dari Badan Juga Udah Atlet Us Kamu Makan Iya Tidak Beragama Atlet Atlet Tidak Beragama Oh Iya Sorry Iya Cuma Kayak Kayak Misalkan Kayak Saya Dibahas Ketekan Kerja Keras Dan Pisan Terlalu Forsir Kalau Saya Bilang Dulu Hampir Tiap Hari Kesaparwa Sabuga Segala Macem Selalu Muter Disitu Terus Hasilnya Tetap Nihil Tetap Kok Nggak Dapat Malah Dikasih Cedera Uang Yang selama Ini Dikumpulin Dari TC Jadi Pemain Cabutan Segala Macem Abisnya Buat Ini Buat Fisioterapi Saat Itu Teh Nah Jadinya Pas Jadi Misalkan Teman-teman Ngerasa Kalau Misalkan Dari apa Yang dikerjain Terus Tiba-tiba Nggak dapet Gitu Hasilnya Jangan Terus Maksain Kesitu Coba Pindah Ke tempat Lain Mungkin Rezeki Yang Harusnya Berada Di Kerjaan Lo Sebelum Nyatanya Dipindahin Ke Kerjaan Lo Yang Sekarang Nah Makanya Waktu Saya Di Stand-up Kayaknya Effortnya Nggak Sekencang Waktu Saya Basket Mang Nah Berarti Jalannya Memang Disitu Sudah Ketemunya Iya Gitu Oke Kita ke Pertanyaan Berikutnya Ya Ya Pilihin Oh Ini ada Udah Ini dari Anfadil Anfadil Underscore ID Ya Bang Us Ya Momen Pertama Kali Down Dan Bodoh Amat Karena Dikatain Diserang Waktu Apa Dan Karena Apa Sempet Down Karena Apa Nih Us Nggak Tau Ya Pas Kapan Kayaknya Oh Pas Ini Pas Sama Istri Pas Sama Istri Iya Waktu Hamil Di luar Nikah Terus Kayak Pas Lagi Apa Diserang Fans Kpop Lumayan Karena Efeknya Yang Itu Iya Terus Bunda Dulu Minta Putus Karena Dia Ngerasa Kalo Kenapa Semenjak Pacaran Sama Aku Kamu Jadi Kena Masalah Terus Kayak Segala Macem Kayak Udahlah Akunya Jadi Kena Hina Segala Macem Emang Kayaknya Aku Gak Pantes Buat Kamu Gitu Ngomongnya Terus Terus Kayak Kayak Iya Terus Aku Kayak Aku Berusaha Buat Kamu Aku Yang Berkorban Buat Kamu Segala Macem Kenapa Kamu Mutusin Aku Bukan Bukan Karena Akunya Tapi Karena Ada Orang Yang Ngomong Jadi Akunya Kesel Itu Marah Bet Terus Kesel Emosi Segala Macem Itu Pertama Kalinya Saya Marah Sama Netizen Disitu Pertama Kalinya Dan Paling Ngedown Bini Gue Dulu Kan Sering Ya Namanya Kehidupan Malam Sering Diculik Sama Temen Temen Nya Tolongin Aku Diculik Besok Harus Kerja Terus Harus Berhenti Harus Putus Cuma Gara Omongan Orang Jadi Itu Sih Momen Yang Paling Maksudnya Sampai Sekarang Agak Agak Susah Dilepas Dari Kepala Sabar Sedih Aduh Terima kasih Bisa Dibilang Penuh Kontroversi Dari Sebelum Ke Jakarta Betul Kamu Tahu Aku Pernah Jadi Blacklist Di Semua Radio Di Bandung Ampir Ditarik Sama Ormas Di Bandung Betul Betul Untung Sama saya Dibiresi Juga Itu Iya Itu kan Gara-gara Saya Gara-gara Bercanda Juga Iya Iya Kenapa Tidak jadi Pelajaran Buat Us Gak Tahu Tapi Emang Fasanya Selalu Kayak Gitu Sedih Kadang-kadang Jadi Memang Harus Jadi Pelajaran Ya Pelajaran Jadi Kalau Ketemu Masalah Gitu Lebih Kuat Aja Gitu Kayaknya Kalau Untuk Tidak Melakukan Itu Lagi Kayaknya Agak Sulit Ya Gitu Karena Di tiap Fase Karir Entah Dulu Di basket Juga Pernah Saya Di blacklist Terus Akhirnya Ke radio Pernah Di basket Kenapa Di basket Belum Tahu Kalau Saya Gitu Karena Ngelawan Pelatih Memang Kamu Pembangkang Gitu Ya Enggak Kalau Saya Gini Kalau Misalkan Terserah Posisi Anda Ini Mau Lebih Di atasan Saya Apa segala Macem Tapi Kalau Solusinya Tidak 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 Cuma Sekedar Nyalahin Doang Saya Enggak Bisa Digituin Kalau Mau Ngasih Alasan Yang Logis Karena Sebelum Saya Ngelawan Pun Saya Sudah Ngikutin Apa Maunya Anda Tapi Saya Ikutin Kok Bukannya Anda Semakin Paham Semakin Tahu Kalau Saya Emang 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 Nurut Ini Semakin Dicari Kesalahannya Jadi Di basket Begitu Di radio Begitu Pas Di TV Sama Kalau Itu Beralasan Apapun Itu Masalahnya Kamu Juga Akan Paham Cuma Kalau Diikuti Tapi Tetap Jadi Sesuatu Yang Negatif Ke Usnya Sudah Mau Apalagi Dan Sekarang Gini Waktu Kang Wanda Tahu Masalah Masalah Saya Sebagai Kang Wanda Yang Tahu Saya Yang Kenal Saya Jaman Dulu Di Stand-up Bandung Pas Saya Dengar Saya Dapet Masalah Apa Yang Ada Benak Anda Ayo Ada Memang Itu 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 Dia Jadi Tinggal Berarti Saya Tidak Berubah Kan Teman-teman Si Anjing Masih Kayak Gini Gitu Itu Itu Saya Berpikir Silahkan Kamu Yang Berdua Kamu Yang Harus Memberesin Gitu Ya Betul Ya Betul Ya Betul Terima Satu Satu Lagi Satu Menang Ketiga Ini Ada Server Server 16 Hal Yang Bisa Bikin Bang Us Tetap Survive Dengan Segala Macam Masalah Yang Apa Us Apa yang Bisa Bikin Bertahan Karena Kalau Dimundurin Lagi Dari Awal Saya Lahir Semuanya Masalah Dulu Bapak Saya Nyari Pinjeman Buat Saya Lahiran Terus Waktu Itu Zaman Saya Masih Kecil Hidup Masih Di Kontrakan Kecil Di Bekasi Terus Waktu Saya Berajak Dewasa Saya Nggak Nakal Saya Dapat Masalah Terus Saya Misalkan Saya Dewasanya Lagi Kok Kayaknya Saya Nggak Ngapa-ngapain Pun Tetap Ada On the Track Apa yang Disuram Orang Segala Macem Saya Ikutin Pun Juga Saya Dapat Masalah Jadinya Ya Mungkin Dari Situ Saya Belajar Kalau Memang Sebenernya Masalah Tidak Bisa Dihindari Tapi Kita Bisa Milih Masalah Apa Yang Mau Kita Hadapi Nanti Gitu Dan Saya Lebih Kemaman Jadi Bisa Pengalaman Pengalaman Yang Lalui Itu Yang Bisa Membuat Us Bertahan Dengan Banyaknya Masalah Yang Dihadapi Atau Mungkin Hobi Dapat Masalah Atau Bukan Dong Bukan Tidak Mungkin Hobi Dapat Masalah Gitu Cuman Apa Namanya Misalkan Dihina Hina Netizen Dihina Hina Orang Gak Kenal Di Medsos Apa Segala Macem Keluarga Aku Juga Dari Dulu Dari Jaman Papa Mama Apa Segala Macem Mama Dagang Papa Dulu Cuma Kerja Di Telkom Hinaan Hinaan Seperti itu Ada Aja Gitu Jadi Hinaan Hinaan Yang Biasa Bahkan Di Realitanya Kata-katanya Lebih Nyakitin Soalnya Terlontar Dari Orang Yang Kenal Bukan Orang Gak Kenal Gitu Dari Saudara Lebih Menohok Menohok Iya Itu Entah Dari Saudara Entah Dari Temen Deket Segala Macem Menurut Gua Yaudah Sekarang Gua Ngambil Masalah Yang Mungkin Konsekuensinya Itu Bisa Gua Terima Gitu Jadi Bukan Kayak Tiba-tiba Kena Masalah Kok Gua Nyangka Dapat Masalah Kayak Gini Enggak Gitu Emang Dari Awal Dari Mau Speak up Dari Itu pun Ada Resikonya Gitu Ya Dibilang Ngajarin Gak Bener Padahal Kita Cuma Ngomongin Hal Yang Kita Lihat Gitu Kayak Ya Itu Tapi Resikonya Itu Yang Gua Gua Apa Ya Yang Gua Ambil Gitu Ya Semoga Apapun Namanya Hidup Pasti Akan Ada Selalu Masalah Ya Sekarang Bagaimana Kita Lebih Bijak Dalam Menghadapi Masalah Tersebut Dan Harus Dihadapi Yang Namanya Masalah Dan Masalah Suka Ada Yang Ngomong Gini Kang Uus Sabar Semakin Tinggi Pohon Semakin Kencang Angin Ya Kan Tapi Kan Yang Jadi Rumput Yang Hidup Tidak Setinggi Pohon Juga Ada Masalah Gitu Mang Kadang Analoginya Suka Tidak Tidak Masuk Gitu Ya Jadi Intinya Kalau Memang Tidak Mau Ada Masalah Bisa Datang Kepenggadean Karena Mengatasi Masalah Tanpa Masalah Bagus Bagus Memang Jagoan Bandung Jagoan Bandung Uus Silah Ini Ada Apa Nggak Apa Ya Yang Mau Disampai Coaching Statement Dari Uus Buat Teman Teman Yang Lagi Nonton Three Second Talk Ini Ada Nggak Hidup 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 Cuma Butuh Tiga Detik Gitu Ah Poin Dwi Poin Ini Mau Poin Hidup 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 Hanya Butuh Tiga Detik Ya Kayak Misalkan Kita Main Basket Kita Berada Di Sebuah Zona Yang Maksudnya Lebih Deket Sama Ring Kita Sama Buat Poin Kita Gitu Tapi Kita Tiga Bisa Lama Lama Disitu Gitu Kita Cuma Butuh Satu Kali Menang Dalam Hidup Gitu Karena Menjadi Juara Sombor Hidup Sangat Boring Gitu Gitu Bahagia Tiap Hari Sangat Tidak Asik Gitu Tapi Ketika Kita Tiap Hari Diterpah Masalah Bahagia Sekecil Apapun Bakal Kerasa Pisan Gitu Sebagai Kamu Bahagia Iya Betul Itu Kalau lagi Kalau lagi Nggak goler Bahagia Baru Gitu Gitu Tapi Itu Terima kasih Uus Sama Sama Ini Banyak Disini Sahabat Uus Terima kasih Sukses Terus Sehat Terus Sehat Terus Sehat Terus Jaga Nama Baik Nama Baik Nama Aku Nama Aku Jetek Bukan Nama Baik Siap 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 Jangan Jangan lupa Juga Di episode Berikutnya Nanti Bakal Ada Tompy Sophia Di 3 Second Top Terus Terima 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 Sukses Salam Keluarga Sama Teman Teman Di Jakarta Yang Lain Siap Dadah Ini juga Terima kasih Buat Semua Teman Teman Yang Sudah Nonton 3 Second Talk Ini Semoga Yang Nonton Menjadi Penonton Yang Sakinah Mawah Da War Rahman Ya Oh Anda Umbang Pamit Terima 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 Terima